Hai pada ronda bagian depan ketika kita melewati jalan berlumpur ataupun becek sering sekali kotoran nyiprat ke atas ke bagian rangka kebagian kabel-kabel semua tuh sampai ke atas tentu saja ini enggak bisa kita biarin kita akan pasang penyambung spakbor atau motelab karena pada spakbor originalnya bagian belakang ini terlalu pendeknya sehingga ketika roda depan menginjak air atau lumpur lumpur tersebut langsung naik atau nyiprat ke atas tuh ke bagian atas sampai-sampai dia membuat karet di bagian buletan segitiga itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini kita akan memasang modflap ya pada motor n-max tahun 2019 untuk partnya sendiri kita memesan di toko online dengan harga Rp40.000 untuk isi paketan dari modflap ini yang pertama Oh satu buah modflap berbahan plastik ABS ya berwarna hitam disini juga ada garis yang serada dengan spakbor aslinya ya terus juga ada ada tulisan n-max pada bagian bawahnya yang kedua tiga buah baut tiga buah mur dan 6 buah ring Oke langsung nanti kita kerjakan ya yang pertama kita buka dulu kedua baut yang ada di sisi sebelah kiri spakbor dan juga buka baut di sisi sebelah kanan spakbor ya ketika semua bolt sudah terlepas kemudian langsung aja di lepas tuh spakbornya bisa kita lihat ya spakbornya kotor baiknya kita cuci dulu setelah bersih setelah kita cuci dan langsung ke tahap pengeboran kita siapkan dulu bornya ya dan mata bor disini saya menggunakan mata bor ukuran 5 mm untuk ukuran mata bor bisa disesuaikan dari baut ya dari baut yang kita dapat dari paketan itu tadi nah sebelum di bor kita marking dulu ya kita marking kita beri tanda dulu di bagian mana yang akan kita kasih lubang atau kita bor sesudah spakbor yang kita sudah bermarking tadi kita bor ketiga titik selanjutnya kita ke tahap perakitan ya nah ini dia spakbor yang sudah kita rakit kita beri mode flash subscribe atau spakbor tambahan oke selanjutnya langsung kita pasang aja ya spakbornya kita rakit lagi ke bracketnya ya oke sob ini hasilnya sob kita lihat dari sisi sebelah kiri kita bisa lihat ya kita lakukan dari garis spakbornya dengan mudflapnya itu sejajar ya sob ya menurut gue ini bagus banget nih mudah-mudahan dengan kita pasang mudflap ini nggak ada lumpur ataupun kotoran-kotoran yang nyiprat lagi ke bagian dalam tadi ya sob ya oke sob sekian dulu video dari gua terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe supaya gue lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh